Intro 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 Kepala Staff Angkatan Daerat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Memimpin acara laporan korps kenaikan pangkat 24 orang perwira tinggi atau pati TNI Angkatan Daerat Upacara ini mengambil tempat di Aula GPH Jatikus Sumo Mabesat, Jakarta Pusat Salah satu yang naik pangkat adalah putra asli Timur Timur Antoniho Rangelda Silva Dirinya resmi menyandang pangkat bintang 1 TNI atau Brigadir Jenderal Brigjen Antoniho merupakan pria kelahiran 17 Agustus tahun 1968 di Timur Timur yang kini bernama Timur Leste Beliau mengatakan bahwa sebuah kehormatan bisa mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Brigjen TNI Anton merupakan alumnus Akademi Militer atau Akmil Magelang Angkatan 1992 yang diamanahi jabatan sebagai wasintel kasat bidang Jemen Intel Brigjen TNI Anton semasa karir militernya pernah menduduki sejumlah jabatan penting di TNI Angkatan Daerat dan Mabes TNI Mulai dari Batalion Infantri Yonif 408 Subrasta dan Yonif 410 Alugoro Kemudian beliau juga pernah dipercaya menjadi instruktur perang di Pusat Pendidikan Infantri Bandung Jawa Barat Selain itu beliau juga pernah menjadi perwira pembantu Madiapam Sintel Dam Namula Warman Kasintel Korem 101 Antasari dan Asop Satintel Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI Kemudian staff ahli pangdam 9 Udayana Bidang Ekonomi dosen Sesko TNI papan 4 lok di Tum Sesko TNI hingga pamen Den Mamabesat Brigadir Jenderal TNI Antoniho Rangel da Silva juga tercatat menjadi salah satu perwira yang turut mendesain pembentukan Satuan Rider sebuah pasukan elit yang dimiliki TNI Video interaktif dengan Lembaga Internasional Committee of the Red Cross atau ICRC tentang penerapan HAM dan hukum humanitar internasional bagi prajurit TNI Angkatan Daerat di saat perang maupun damai membuatnya mendapatkan penghargaan Kala itu beliau berhak ikut 9 Summer Course on International Humanitarian Lausanne Remo Itali dan Geneva Swiss pada tahun 2009 Pada tahun 2010 yang bersangkutan pernah mendesain sebuah taktik yang dinamakan taktik bertempur atau tikpur Brigade dalam operasi lawan insurgensi untuk TNI Angkatan Darat Atas hal tersebut kasat saat itu Jenderal TNI Purnawirawan Almarhum Gheorghe Toy Suta memberinya apresiasi dimana beliau berkesempatan untuk mengikuti pendidikan Sesko tanpa tes Kasat Jenderal Dudung dalam amanatnya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat sebagai momentum untuk semakin meningkatkan dan motivasi para pati dalam pengabdiannya kepada TNI Angkatan Darat Bangsa dan Negara Kita ucapkan selamat untuk Bapak Brigjen Antoniho Semoga amanah, sukses, dan sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!